Musik Saya berada di Candi Mendut untuk menggali kisah inspirasi dari relief-relief candi yang ternyata merupakan ajaran budi pekerti yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Hari-hari ini ketika umat Buddha merayakan Hari Raya Waisa maka peringatan detik-detik Waisa penyalaan api dan air suci dimulai dari Candi Mendut lalu iring-iringan seperti sebuah karnaval atau seperti festival budaya menuju Candi Pawon lalu ke Candi Borobudur Kenapa dimulai dari Candi Mendut? Karena Candi Mendut ini bersama Candi Pawon merupakan satu kesatuan Candi Buddha bersama Induk Candinya yaitu Borobudur yang hingga hari ini belum terpecahkan rekornya merupakan Candi Buddha terbesar di dunia Relief Candi Mendut yang merupakan kesatuan dari Candi Borobudur karena kalau pada acara Waisa maka arah-arakan akan dimulai dari Candi Mendut lalu melewati Candi Pawon dan sampailah ke Candi Borobudur Candi dengan gaya arsitektur ketiganya adalah Candi Buddha Dalam Candi Mendut ini walaupun kecil tapi ada relief yang penuh dengan pelajaran budi pekerti diantaranya misalnya relief mengenai dua anak sodagar yang bersahabat yang bernama Dharma Budi dan Dusta Budi nah dua anak ini menemukan sekantong emas lalu menyimpannya setiap kali mereka membutuhkan maka mereka mengambilnya lalu membaginya secara rata lama-lama Dusta Budi berpikir waduh ini gak bisa begini nih mendingan saya ambil aja semuanya lalu Dusta Budi mengambil semuanya lalu memfitnah Dharma Budi bahwa Dharma Budilah yang mengambilnya mereka bertengkar lalu akhirnya ke pengadilan dan Brahmana akhirnya dengan kebijaksanaannya bisa mengerti membuktikan bahwa Dusta Budilah yang mengambilnya maka akhirnya Dusta Budi dihukum karena perbuatannya makanya orang Jawa punya nasihat becek ketitik Allah ketoro apa itu artinya? artinya segala sesuatu yang baik ataupun yang jahat itu suatu saat pasti akan terbukti inspirasi dari kisah ini adalah percayalah bahwa pada sistem keadilan hidup ini bahwa kalau orang Jawa berkata becek ketitik Allah ketoro itu memang benar Anda tidak perlu merasa rugi kalau saya jujur rugi dong kalau saya ngalah yang curang lebih kaya, yang berani licik lebih berhasil tapi percayalah bahwa ada pengadilan dalam hidup ini seandainya tidak pengadilan selama kita hidup maka setelah hidup pun tetap ada pengadilan tapi saya sendiri mengamati kehidupan ini saya berumur 50 tahun hari ini dan saya melihat orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar orang-orang yang tekun berbuat baik mungkin mereka kalah kaya tetapi mereka jauh lebih bahagia orang-orang yang curang mereka bisa sukses tapi mereka tidak bahagia bahkan sering pada generasi kedua, ketiga hartanya habis, rumah tangganya berantakan anaknya bercerai dan berbagai kasus lainnya yang membuat kita harus percaya mau tidak mau bahwa dunia ini tetap masih ada sistem keadilan kehidupan kalau pengadilan tidak adil, negara tidak adil yayasan dan partai tidak adil tapi ada sistem keadilan kehidupan di mana kehidupan tetap berpihak kepada keadilan karena itu tetaplah terus untuk berkomitmen menjalani kehidupan ini dengan benar inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Candi Mendut salam dasyat, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati